Baik Mas Heri, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya tadi, apa-apa saja sih menjadi poin-poin kredibilitas seorang saksi dan apa ketika awal persidangan apa yang ditanyakan seorang majelis hakim kepada saksi pelapor yang bisa dinyatakan saksi ini kredibel dan bisa diberikan kesaksian-kesaksian? Agak sulit ya ketika kita menilai saksi di awal kredibel atau tidak karena kalau kita bicara kredibel atau tidak lebih mudah akan melihat dari ahli katakanlah misalnya ahli dihadirkan yang mengatakan dia menguasai ilmu kriminologi maka kurikulum vitae, pengalaman, pengetahuan dia itu mengarah kepada pengetahuan terhadap kriminologi akan jauh lebih mudah. Tapi kalau untuk menilai di depan kemudian seseorang ini kredibel atau tidak memberikan kesaksian maka akan didengar dulu kesaksiannya. Dan kalaupun tadi ternyata tidak ada relevansinya maka itu kan kerugian bagi yang menghadirkan. Bicara kesaksian, menghadirkan saksi itu bukan hanya bicara kuantitas tapi kualitas dari saksi yang memberikan keterangannya tadi. Jadi bukan sebanyak-banyaknya saksi tapi bagaimana keterangan saksi tadi itu sekali lagi terkait dengan kasus tersebut atau tidak kemudian substansi yang disampaikan tadi itu semakin membuat perkara ini terang-benerang atau tidak. Kalau tidak ada maka majelis hakim yang mulia dapat saja menafikan keterangan saksi tadi. Jadi tidak ada kewajiban bagi majelis hakim untuk kemudian menerima semua kesaksian, mendengarkan, kemudian untuk menguji benar atau tidaknya tadi itu akan dalam proses yang panjang sampai mungkin nanti di akhir sebelum mengambil putusan. Tapi artinya 6-6 yang hadir hari ini saksi pelapornya harusnya didengarkan dulu oleh majelis hakim semuanya? Ya, hal yang terbaik adalah memang mendengarkan dari kedua belah pihak karena ada istilahnya dalam hukum testimonium di auditu bahwa kesaksian dari kedua belah pihak ini harus didengarkan sehingga ada fair trial tadi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian Pak Ahok juga akan mendengar konten tadi dan kemudian mengarahkan kepada pembelaan beliau di pembuktian berikutnya. Karena memang hukum acara pidana kita itu memberikan ruang yang besar kepada jaksa penuntut umum untuk memulai di awal. Jadi selalu polanya jaksa penuntut umum dulu baru kemudian akan diikuti oleh terdakwa yang kemudian diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Baik, dan apabila kita belajar dari sidang Jessica mungkin sebelumnya ada beberapa saksi juga yang ditolak. Itu bukan saksi pelapor malah saksi ahli yang ditolak. Ya, itu hak untuk menolak tapi saya yakin dan percaya hakim pun tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa Anda tidak bisa didengar keterangannya karena hakim akan lebih membuka diri untuk sebagai orang yang menunggu gitu dalam artian secara tidak langsung aktif tapi pasif dulu untuk mendengar, mengumpulkan, kemudian mencocokkan, bahkan saksi ini harus dicocokkan antara keterangan saksi A dengan saksi B dengan saksi C. Maka tidak serta-merta langsung saksi A ini salah, tidak serta-merta juga dikatakan benar, ada prosesnya untuk menguji itu. Maka batu ujinya adalah tadi ketika kesaksian tadi dikonfrontir dia. Dikonfirmasi betul nggak bahwa si A mengatakan demikian, Anda juga terlibat di sana, berada di posisi itu. Apakah yang disampaikan keterangan saksi tadi itu menurut Anda seperti apa? Itu akan didengar dan proses itu akan jauh lebih menarik nanti. Apakah mungkin juga ketika nam-namnya begitu didengar oleh majelis hakim itu dapat mempengaruhi juga mungkin merugikan dari salah satu pihak begitu? Baik jelasan penuntut umum? Ya, ketika sudah berani untuk mengambil jalan panjang proses penegakan hukumnya adalah pidana, litigasi. Maka itu adalah konsekuensi logis dan yuridis yang memang harus diterima secara bulat, secara utuh. Tidak bisa kita ingin masuk ke pengadilan tapi saya tidak mau mendengarkan kesaksian dari si A, tidak bisa. Karena inilah batu ujinya. Baik, Mas Heri jika kita melihat saksi pelapor yang pada awal untuk sidang pembuktian ini, ini merupakan saksi yang memberatkan atau mungkin merengankan untuk dari kuasa hukum Ahok, begitu dari pihak Ahok, bagaimana strateginya? Apakah mungkin dari awal sidang harus saksi-saksi yang memberatkan terlebih dahulu atau mungkin yang merengankan? Ya, walaupun pada praktiknya memang dikenal saksi A, the charge, dan saksi the charge, bahwa saksi yang meringankan atau yang memberatkan, tapi pada hakikatnya keterangan saksi itu harus sebenar-benarnya, senyatanya bukan yang dibuat-buat dan diluar dari itu. Jadi, jangan ada niatan untuk kemudian mempersulit posisi Pak Ahok karena punya tendensi secara pribadi tadi. Tapi, katakanlah yang sejujurnya, tapi kalau kita lihat dari praktiknya, ketika dihadirkan oleh pelapor tentunya akan memberatkan. Secara tidak langsung itu akan memberatkan posisinya Pak Ahok dan tim kuasa hukumnya. Tapi sekali lagi, proses ini juga akan cover both sides. Dia akan dua sisi, tidak hanya berhenti di tim jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pelapor, maka Pak Ahok juga punya kesempatan yang sama dan itu dilindungi hukum secara konstitusional. Bahkan yang luar biasa, Pak Presiden Jokowi kan sudah mengatakan bahwa beliau tidak akan intervensi. Walaupun ruang intervensi itu sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin karena beliau pemimpin negara ini. Tapi kita hormati beliau dengan luar biasa, menyatakan itu di muka publik bahwa tidak akan terlibat untuk kemudian tergoda masuk ke dalam perkara ini. Sehingga secara terang-menerang akan dilihat apakah Pak Ahok bersalah atau tidak. Mekanisme yang dipilih adalah mekanisme hukum. Baik. Nah, jika melihat yang akan bersaksi yaitu ada saksi pelapor, saksi fakta, saksi agama, tata bahasa juga. Namun saksi pelapor ini statusnya berarti apa? Memberatkan atau tidak? Saksi pelapor berarti ada satu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang. Apakah mungkin ada juga nantinya bisa memberatkan juga dari Kota U? Jelas, kalau pelapor berarti dia yang pertama memecik adanya timbulnya kasus ini. Melaporkan berarti dia sifatnya aktif di dalam konteks ini. Maka pastinya dia sangat punya kepentingan dalam tanda petik untuk membuktikan bahwa secara legalitas hukum, secara pemenuhan terhadap unsur peraturan perundangan, sesuai dengan apa yang dilaporkan. Jadi ini ada korelasi positifnya. Jadi berpijak cara berpikirnya saksi pelapor pasti akan mengarah ke sana. Itu sangat umum dilakukan oleh layaknya ketika orang melaporkan sesuatu. Tidak ada yang kemudian melaporkan dengan harapan hanya sekedar saja untuk melaporkan tanpa punya tendensi apapun. Pasti laporan tadi harapannya minimal ditindaklanjuti. Artinya saksi pelapor juga harusnya kesaksiannya ada juga fakta-fakta yang menyebutkan bahwa ahok itu menisitakan agama seperti itu ya? Ya, dan itu sudah dilengkapi di proses sebelumnya kan. Penyidikan, kemudian dikejaksaan, tinggal bagaimana menguji tadi apakah laporan tadi itu memang didukung dengan bukti-bukti yang tadi dapat diuji secara sohih tadi di pengadilannya. Baik, Mas Heri. Saya ingin menanyakan tentang fatwa MUI yang sebelumnya juga menyatakan secara gamblang begitu ahok menistakan agama. Apakah itu juga bisa menjadi poin yang bisa mempengaruhi dari kasus ahok yang sedang berjualan ini? Ya, kalau kita bicara tentang domen agama, setiap agama saya yakin dan percaya mengajarkan berikan sesuatu kepada ahlinya. Nah, ada ahli hukum pidana, hukum perdata, ada ahli teknologi dalam konteks misalnya komputer dan lain sebagainya. Jadi ketika kasus ini adalah kasus bicara tentang penodaan agama, maka orang yang punya latar belakang pemahaman agama jauh lebih baik, itu yang akan lebih berhak bicara. Menurut saya lebih punya kans untuk kemudian membuat kita tercerahkan. Sehingga perdebatan itu akan selesai. Walaupun satu teori akan diuji dengan teori yang lain, itu biasa. Karena tidak ada yang absolut menurut saya. Tapi dalam konteks ini yang punya pemahaman keilmuan yang harus kita berikan ruang tadi untuk kemudian menjelaskan kepada publik. Sekaligus akan bicara pada tahap kebenarannya tadi, keadilan. Jadi ahli pun dia melakat kebenaran dan keadilan itu tidak boleh disingkirkan ketika dia memberikan keterangan ahlinya. Bahkan ketika dia memberatkan seseorang dan kemudian terbukti ternyata bohong tadi apa yang disampaikan di muka pengadilan, ancaman hukuman juga ada. Jadi berhati-hati juga kepada ahli. Dan saya yakin dan percaya majelis hakim akan memulai sidang ketika nanti misalnya ahli dihadirkan, akan mengingatkan itu dari awal. Reminder awal dari hakim adalah Anda dihadirkan ini sebagai kapasitas dan sebagai ahli. Maka berikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki dan tidak dari luar yang Anda tidak paham, yang tidak Anda tahu. Jadi harus benar-benar bicara pada objektivitas keilmuan dan pengalaman. Tapi saksi-saksi mana saja sih yang harus benar-benar dikawal? Apakah itu saksi pelapor, saksi dari bahasa atau mungkin agama? Jika melihat untuk kasus ahok ini dominan terkait penisahan agama? Ya, perdebatannya ada aktu serius, ada mensri ya. Bahwa niat jahat seseorang itu akan terlihat jahat ketika perbuatannya konkret. Nah tadi kita sudah bahas di awal. Kalau ini masih kata-kata, apakah dia punya tendensi untuk melakukan ini? Ini yang akan kita lihat nanti. Dari kesaksian, apakah nanti bukti yang dihadirkan ada korelasi kegiatan-kegiatan yang itu diulang. Jadi unsur kesengajaannya ada. Misalnya perbuatannya sudah pernah diulang sebelum-sebelumnya. Itu kan sudah kita ketahui di media. Nah ini yang akan diuji. Nah itu juga kesempatan Pak Ahok untuk menjelaskan bahwa kalaupun memang itu ada, apa dasar dia melakukan itu? Karena ini jadi pembelajaran bersama, lesson learned buat semua orang. Bukan hanya Pak Ahok sebenarnya. Cuman sekarang Pak Ahok yang duduk di kursi pesakitan, walaupun beliau belum bersalah ya. Tapi proses ini akan kita harus belajar bahwa ketika kita tidak paham dan hal sensitif, tidak semua yang kita ketahui harus kita ungkapkan ke publik. Baik, Mas Heri kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa Berking News mengawal sidang Ahok masih akan kembali usaha jeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.